selamat menikmati 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 D, E, K Yang ketiga Sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting Yang keempat nih Sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah Emang lemak bisa dicernak di dalam tubuh ya kak? Bisa dong Lemak itu bisa dicernak di dalam tubuh Karena lemak yang di dalam tubuh mengalami metabolisme Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol Dengan bantuan enzim lipase Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan Sebelum diserap usus Asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu Membentuk senyawa seperti sabun Selanjutnya Senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus Dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening Khusus menuju pembuluh getah bening dada kiri Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangka kiri Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lexitin Untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan glicerol Selanjutnya glicerol akan diubah menjadi gula otot atau glicogen Asam lemak akan diubah menjadi asetil koinjim Terima kasih Sangat bermanfaat ya tempat itu ya kak Iya dong makanya kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah melimpahkan banyak nikmat yang begitu besar banget bagi hamba-hambanya Iya kak alhamdulillah Baginda dik susunya Kak mau beri sendiri dong Kak udahan yuk Aku ngantuk kak Hai teman-teman besok vlog lagi ya Wassalamualaikum Salam literasi Sampai jumpa ketemu lagi Sampai jumpa ketemu lagi Sampai jumpa ketemu lagi